KKB Papua masih terus melancarkan serangan dan teror terhadap warga sipil maupun aparat keamanan. KKB Papua juga sempat kembali berusaha menyerang prajurit TNI pada Senin 24 April 2023. Saat itu KKB Papua berupaya menyerang prajurit TNI yang sedang bertugas di bumi cenderawasi. Namun situasi yang mencekam itu seketika berubah ketika warga yang telah berkumpul di satu tempat tiba-tiba bersatu padu kemudian melakukan perlawanan kepada kelompok kriminal tersebut. Situasi ini terjadi pada Senin 24 April 2023. Namun kondisi yang mencekam itu akhirnya berlalu setelah KKB lari lintang pukang dari kejaran warga dan prajurit TNI Polri. Kapendam 17 Cenderawasi Kolonel Cavaleri Herman Tariaman mengatakan pada minggu 23 April, KKB menggunakan dua senjata api laras panjang berupaya menyerang aparat TNI Yonif 305 TKR di kampung Bilogai, Sambili menuju kampung Kusage. Saat itu terjadilah kontak tembak. Namun gerombolan KST itu akhirnya memilih melarikan diri. Ia mengungkapkan saat insiden itu warga setempat resah. Masyarakat sempat panik karena kelompok kriminal itu datang dengan tembakan senjata api. Peristiwa itu terjadi di kampung Sambili, kampung Kusage, dan kampung Mambabawa, Kabupaten Intan Jaya. Keresahan warga itu sesungguhnya dipicu oleh sikap heroik warga yang nekat melawan KKB yang selalu datang dengan mengandalkan senjata api. Namun keributan dengan gerombolan KKB itu berakhir mengejutkan. Masyarakat di kampung itu berhasil mengusir kelompok tersebut keluar dari kampung. Dalam situasi tersebut lanjut dia, aparat keamanan langsung siaga untuk mengantisipasi datangnya gelombang serangan dari KKB. Saat itu warga kampung Bilogai berkumpul, membawa busur dan panah. Mereka mengusir gerombolan KKB dari kampung tersebut. Hal yang sama dilakukan Forkopimda, Kabupaten Intan Jaya. Mereka sepakat melawan gerombolan KKB yang membuat keonaran sehingga meresahkan warga.